Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Anak-anak, kembali di pelajaran Bahasa Indonesia kali ini Kita akan mempelajari tentang menyajikan iklan Nah, untuk menyajikan sebuah iklan Ada dua hal yang harus kita pelajari Yang pertama, yaitu menulis iklan Dan yang kedua adalah menyunting iklan Langkah-langkah dalam menyajikan iklan Ada beberapa langkah dalam kita mempelajari menyajikan iklan Yang pertama adalah, buatlah judul yang menarik Pembuatan judul yang menarik bertujuan untuk membuat Para pembaca penasaran dengan iklan yang kita buat Dengan begitu, maka produk atau jasa yang ditawarkan Akan banyak peminat dan laris manis di pasaran Untuk langkah yang kedua, yaitu Tunjukkan keuntungan dari produk atau jasa yang kita buat Pastikan untuk menunjukkan keuntungan dari produk atau jasa yang ditawarkan Sehingga, masyarakat yang membaca atau yang melihat iklan merasa tertarik dan ingin membeli Penulisan keuntungan produk atau jasa tidak usah terlalu panjang Yang penting, dikemas dengan menarik Agar pembaca tidak kosan dan lelah dalam pembaca Langkah yang ketiga, berikan berbagai macam informasi mengenai produk atau jasa yang ditawarkan Dalam pembuatan iklan, pastikan memberikan berbagai macam informasi mengenai produk atau jasa yang kita tawarkan Hal tersebut dimasukkan agar para pembaca yang melihat merasa yakin dengan barang atau jasa yang kita tawarkan Langkah yang keempat, yaitu Berikan kalimat yang mengajak para pembaca atau yang melihat iklan kita untuk melakukan sesuatu Nah, ini hal tersebut bertujuan agar pembaca atau yang melihat atau membeli produk atau menggunakan jasa yang diiklankan Itu anak-anak Jadi, ada empat langkah kita dalam menyusun atau menyajikan sebuah iklan Kalau tadi A, kita belajar untuk langkah-langkah menyajikan iklan Sekarang ada langkah-langkah untuk menyunting iklan Dalam menyunting sebuah iklan, harus memperhatikan hal-hal berikut Yang pertama, kelengkapan struktur iklan Kita sudah tahu, struktur iklan itu ada tiga Yaitu, judul iklan, nama produk iklan, dan deskripsi iklan Yang sudah kita pelajari di materi sebelumnya Hal yang harus diperhatikan selanjutnya adalah Informasi harus mudah dipahami Jangan membuat iklan yang berbelik-belik Sehingga orang tidak paham dengan yang dimaksud dalam iklan Yang ketiga, penggunaan bahasa yang ringkas dan persuasif Persuasif itu artinya membujuk Jadi, gunakanlah bahasa yang sifatnya bisa membujuk para pengguna atau pembaca iklan kita Supaya mereka mengikuti atau membeli produk yang kita buat Yang keempat, kemenarikan ilustrasi Jadi, di situ ada gambar-gambar, tulisan yang menarik Yang kelima, kesesuaian produk iklan dengan halayak sasaran Nah, ini penting juga Misalkan halayak kita itu adalah siswa Maka, jangan membuat iklan tentang rokok Atau mungkin tentang barang-barang elektronik Dan sebagainya Jadi, kita harus menyesuaikan produk dengan sasaran Demikian, anak-anak Materi tentang menyajukan iklan Sudah kita pelajari Kalian bisa memahaminya lebih lanjut Setelah itu, materi ini akan kita gunakan Untuk mengerjakan tugas Yang ada di Google Class Sekian, anak-anak Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh